Adanya tindak pidana, polisi menaikkan status kasus pengancaman dan pemerasan terhadap artis Ria Ricis ke tahap penyidikan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi menyebut, kasus itu naik ke penyidikan pada Senin, 10 Juni 2024. Ujar AD Ari, kepada wartawan, Selasa, 11 Juni 2024. Dugaan pengancaman melalui media elektronik yang dialami oleh saudari R.I.E. alias R.R. Beberapa saksi kemudian korban sudah diperiksa. Kemarin, hari Senin, penyelidik sudah meningkatkan. Status penanganannya menjadi penyidikan. Dilakukan pemeriksaan, pengamanan barang bukti, kemudian gulaan perkara. Akhirnya penyidik, subdi-siber, di Preskintus Polda Metro Jaya, meningkatkan prosesnya menjadi penyidikan. Karena ada dugaan tindak pidana. Kemudian update selanjutnya adalah, saat ini penyidik mendalami. Karena korban menerima ancaman melalui WA dari dua nomor handphone. Dan juga si pengancam ini meminta WA dari nomor handphone dan satu rekening bang swasta atas nama Jeki. Kemudian berdasarkan keterangan korban, ancaman penyebaran dokumen pribadi oleh pengancam ini. Ada dokumen pribadinya bukan berupa foto atau video show. Ya, ini update-nya. Ini adalah keterangan korban dalam pemiksaan kepada penyidik. Selanjutnya, penyidik masih bekerja memburu pelaku perancaman ini. Ya, mau waktu penyidik masih bekerja. Itu update-nya untuk perkembangan kasus perancaman ini. Dikir Pak, kalau soal isu lain untuk pengamanan sepak bola di mas nanti malam seperti apa? Nanti sore ya, sore akan berlangsung pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Filipina. Ada 2086 personil yang akan mengamankan kegiatan pertandingan tersebut. Terdiri dari Polda Metro Jaya, Polda Metro Jakarta Pusat, kemudian rekan-rekan dari Kodam Jaya, dan juga rekan-rekan dari Pemprov Disku, Damkar, Kesehatan, Pemprov DKI juga hadir. Untuk rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Petugas kami ada di lapangan. Nanti mohon masyarakat yang melintas ke sekitar lokasi DMPK perlu mengantisipasi. Kemungkinan akan terjadi kepadatan, mohon diikuti petugas kami di lapangan ya. Jadi pengalihan atau rekayasa lintas akan dilakukan secara situasional. Kemudian mohon dengan hormat kami mengimbau, ini kan kebanggaan kita ya, kesebelasan kebanggaan kita, tim kebanggaan kita. Kami tetap melakukan SOP untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kami akan melakukan razia di berbagai titik. Kita mohon juga masyarakat tidak mengkonsumsi lebih ras, tidak membawa petasan, tidak membawa flare, supaya event ini, acara ini berlangsung dengan baik. Ya, tugas kami ada di lapangan. Mohon kerjasamanya, ada konsultif car lantas, dan keamanan selama pelaksanaan petang ini juga berlangsung dengan baik. Itu apa ya, Kak. Pak, balik lagi ke tadi soal Ria Ricis. Ini ada apa sih namanya? Ada pemerasan, Kak, yang dilakukan oleh tergugah pelaku dan pendapatan? Ya, betul. Ya, jadi korban diancam akan disebarkan dokumen pribadinya apabila tidak membayar 300 juta rupiah. Ya, berdasarkan keterangan korban, maka dokumen pribadi yang dimaksud adalah bukan foto atau video shoot. Kemudian, kami inginkan lagi agar kita berhati-hati menyimpan data-data pribadi kita di handphone. Apabila hilang, apabila dikitabui orang lain, ini bisa menjadi webfire atau ancaman. yang bijaklah menggunakan peralatan elektronik, bisa menggunakan password, hati-hati, dan lain sebagainya. Pak, update si Facebook Ica, Pak, apakah aku telah menggunakan tempat atau juga? Ya, nanti kami update lagi ya. Kemarin pemeriksaan terhadap pemilik akun Ebi sudah selesai, nanti kami update hasilnya apa. ya, one-waktu ya, nanti siap kami update ini. Pak, mungkin terakhir ada lanjutan tidak mendalam terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap SEL soal juga kasus pemerasaan kirli? Nanti kami check-in koneksi ya. Cukup. Cukup ya? Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!